Kucing memang mengemaskan. Di sosial media tak jarang kita melihat konten-konten lucu soal kucing yang membuat kita ingin memelihara mereka. Mayoritas dari kucing-kucing tersebut adalah kucing jalanan. Tak jarang kisah mereka mengundang haru. Manusia datang menawarkan tangannya untuk mengelamatkan mereka. Akhirnya mereka tinggal happily ever after. Lantas, bagaimanakah nasib kucing-kucing yang tidak diselamatkan? Mereka tetap tinggal di jalanan bersama kucing-kucing liar lainnya. Yang ada di jalanan ini, yang liar, yang kemudian menimbulkan banyak persoalan. Ini Sister Island, gugus pulau yang berada di dekat Cayman Island di Australia. Di sini, iguana batu tumbuh dan beranak pinak. Ya, aman-aman saja. Pokoknya sampai keberadaan mereka terancam oleh spesies iguana lain dan kucing liar. Ya, kamu nggak salah dengar. Betul, kucing. Setelah berbagai langkah diambil dan nggak membuahkan hasil, pemerintah Cayman Island akhirnya menempuh jalan pemusnahan terhadap kucing-kucing liar tadi. Kesimpulannya, kucing liar tadi sudah overpopulasi dan malah jadi predator bagi anakan iguana batu yang baru menetas. Keputusan untuk memusnahkan kucing liar ditentang LSM yang aktif dalam kampanye soal kucing. Mereka menilai pemerintah nggak melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan memilih memusnahkan. Ada setidaknya empat tahapan yang mesti dilakukan. Dari trap, neuter, vaccinate, serta release. Taktik ini dikenal sebagai TNVR. Pendeknya, tangkap, kebiri, dan lepas kembali. Balik lagi ke Cayman Island. Dinilai nggak berhasil, pemerintah setempat pun dapat sokongan dana dari Inggris untuk menjalankan proyek pelestarian keanekaragaman hayati. Nama proyeknya, Darwin Plus. Proyek ini mencakup, salah satunya, pengendalian kucing liar di bawah Royal Society for the Protection of Birds. Mereka bilang bahwa sederet artikel ilmiah jadi rujukan buat jalankan proyek. Meski begitu, sampai sekarang belum kelihatan apakah Darwin Plus ini membuahkan hasil yang diinginkan atau sebaliknya. Ini bukan pertama kalinya program pengusnahan kucing liar dilakukan. Jika dilacak, pembasmian kucing liar sudah ada sejak abad ke-19. Studi mencatat ada 48 pulau di seluruh dunia yang jadi tempat pembasmian kucing. Pelestarian keanekaragaman hayati selalu jadi alasannya. Metode pembasmian ini pun beragam. Ada yang diburu, diracun, atau ditulari dengan virus. Australia jadi negara terdepan soal pembasmian kucing liar ini. Pada 2015 silam, pemerintah Federal Australia berencana memusnahkan 2 juta kucing liar dalam rentang 5 tahun. Langkah ini diambil lantaran kucing liar membunuh hewan-hewan yang terancam gunah dari reptil, burung, sampai mamalia. Kucing liar secara kolektif membunuh lebih dari 3 miliar hewan per tahun. Kucing liar telah menjadi aktor utama dalam puluhan kepunahan mamalia Australia sejak 1788. Di waktu bersamaan, jadi penyebab penurunan populasi ratusan spesies asli lainnya. Ini sebab pada dasarnya kucing liar adalah predator yang keberadaannya sudah pada taraf mengganggu ekosistem. Yang perlu digaris bawahi, di Australia, problem juga dimunculkan oleh kucing peliharaan. Riset menyebut rata-rata setiap kucing peliharaan yang berkeliaran membunuh 186 reptil, burung, dan mamalia per tahunnya. Hitung-hitungannya itu berarti sama dengan 4.000 sampai 8.000 hewan per kilometer persegi untuk area yang digunik kucing peliharaan setiap tahunnya. Di Indonesia situasinya agak sedikit lebih kompleks. Oke, kita berbicara pertanyaan yang selalu muncul ya. Ini Jimmy Pangihutan, dokter hewan yang aktif dalam advokasi maupun kampanye soal hewan-hewan liar. Kami mewawancarainya untuk mendapatkan insight tentang eksistensi kucing liar. Dari kajian lingkungan hidup, dikatakan hama itu kalau secara populasi itu overpopulasi jumlahnya. Dan sudah mengganggu produktivitas ataupun aktivitas manusia ataupun aktivitas hewan ekonomis. Contohnya ternak. Kucing bisa disebut hama, syaratnya itu kalau overpopulasi. Orang yang menyayangi kucing juga harus terima kalau overpopulasi. Kucing itu disebut hama. Tapi, kapan populasi kucing bisa disebut overpopulasi? Ini sebenarnya kesepakatan komunitas sih. Kalau mau dibilang overpopulasi. Saya juga sudah sering mendengar komunitas diskusi di RW atau DRT pengendalian kucing di lingkungan. Nah itu kesepakatan. Overpopulasi ini belum ada ketentuannya nih di negara Indonesia, jujur aja. Kalau misalnya seperti Amerika ada. Angking kucing liar. Tidak ada konfirmasi kepemilikan. Dia hitungan. Lupa saya. Ada yang tergantung negara bagian. Ada satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Tidak ada klaim. Matikan. Nah, di Australia tahun 2015, mereka pernah bikin program eliminasi kucing liar. Dua juta kucing targetnya tahun 2015 di Australia. Di Indonesia tidak ada standar overpopulasi untuk kucing. Kalau kita bahas berdasarkan budaya tertentu di masyarakat suatu negara, misalnya Turki. Turki tidak menganggap kucing itu hama. Padahal di sana overpopulasi. Tapi budaya masyarakatnya menerima berdampingan dengan kucing sebanyak itu. Gangguan yang disebabkan overpopulasi kucing itu, misalnya, mencakup perkelahian kucing yang sering kali dising hingga kotoran yang tersebar dan berbau nggak sedang. Tak hanya itu, kita juga harus mengingat bahwa kucing liar kotor dan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Kucing karena di luar, kucing liar di luar, dia pijak sana-pijak sini, tidur di sana-sini. Itu menjadi pembawa kuman, kalau masuk ke dalam rumah. Nah, itu harus diterima juga. Tapi kan dia mandi dong, kayak liurnya, tetap dia kotor. Orang dia tidur di luar, itu harus diterima. Nah, dari sini kelihatan bukan kalau kucing itu nggak sekedar lucu-lucuan aja? Etika dokter hewan di Indonesia, kita tidak mengenal istilah ditidurkan, atau etanasia, atau dibunuh. Jadi kita bikin program sterilisasi reproduksi. Kalau betina, diangkat rahimnya. Kalau jantan, diangkat testisnya. Nah, itu sudah dikerjakan lama sih. Contohnya yang rutin DKI Jakarta. Saya pernah ikut tuh, 5 tahun lalu kalau menurut saya. Di pulau seribu. Jadi di pulau-pulau yang ada penduduk, di situ kita ada ditangkap-tangkapin kucingnya, disterilin reproduksinya, lalu nggak boleh ada kucing masuk lagi. Jadi gitu ya, jangan dibunuh, tapi nggak bijak juga kalau asal kasih makan aja. Bisa jadi masalah sosial loh jika tetanggamu nggak berkenan. Kalau peduli banget sama kucing liar dan nggak bisa merawat, balik lagi ke rumus tadi. Tangkap, bawa ke dokter untuk steril dan vaksin, lalu bebaskan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton